Intro Wisuda dari ke-6 Universitas Gunadharma kembali digelar di kampus F8 Universitas Gunadharma, Depok Acara yang dibuka dan dipimpin langsung oleh Rektor Universitas Gunadharma ini melantik total 541 wisudawan dari program Doktor, Magister, Sarjana, dan Diplomatika Intro Dokter Ferdiana Yunita MKM berhasil mempertahankan disertasinya dalam sidang terbuka promosi Doktor Ilmu Psikologi Universitas Gunadharma yang dilakukan secara daring serasa 13 April 2021 Intro Halo pemirsa UGTV, saya Pipit Fitriah Kembali di acara Info Kampus aktual seputar kampus Universitas Gunadharma Info Kampus kali ini akan menyajikan informasi aktual dari berbagai kegiatan di kampus Universitas Gunadharma Yang tentunya sudah kami rangkum dari kampus Depok, kampus Kalimalang, dan kampus Karawaci Universitas Gunadharma Pemirsa UGTV, Minggu 11 April 2021 Universitas Gunadharma kembali menyelenggarakan wisuda secara daring untuk program diploma, Magister, dan Doktor Wisuda daring yang dipimpin dan dibuka langsung oleh Rektor Universitas Gunadharma, Profesor Dr. ES Marjanti SEMM Mewisuda total 541 wisudawan dari program Doktor, Magister, Sarjana, dan Diploma Pada hari ini kita akan dengan berbahagia menyaksikan wisuda putra-putri kita yang terdiri dari 18 orang wisudawan jenjang diploma 449 orang wisudawan program Sarjana 22 orang wisudawan program Magister, dan 2 orang wisudawan program Doktor dengan jumlah keseluruhan sebanyak 541 wisudawan Dengan 541 orang wisudawan kembali Universitas Gunadharma telah berhasil mengantarkan putra-putri kita semua menjadi tenaga baru dan segar untuk terjun dan berkarya di tengah masyarakat dan mampu mencetuskan gagasan ataupun terobosan baru di bidangnya Bapak-bapak, ibu-ibu, dan para pemirsa yang berbahagia berbagai upaya dan prestasi telah dilakukan dan untuk diupayakan tercapai oleh aktivitas akademika dalam menghasilkan lulusan yang unggul Upaya dan prestasi ini juga dilakukan demi mencapai visi institusi yaitu pada tahun 2022 Universitas Gunadharma menjadi perguruan tinggi swasta berreputasi internasional berbasis keunggulan dalam kegiatan teridharma perguruan tinggi yang holistik dan integratif dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa Hal tersebut ditujuan dengan nilai akreditasi A institusi yang diraih oleh Universitas Gunadharma dari BANPT Upaya ini semuanya merupakan implementasi teridharma perguruan tinggi yang meliputi pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat Pada saat ini sesuai dengan perkembangan zaman yang ada Universitas Gunadharma dalam proses untuk melakukan akreditasi internasional untuk enam program studi engineering dan alhamdulillah sudah berhasil keluar enam provincial accreditation dari IABI dan tentu saja harus dilanjutkan tahun depan kepada general accreditation dari IABI Alhamdulillah mohon doa restu karena untuk menyiapkan untuk menjadi provincial accreditation juga merupakan suatu hal yang cukup berat Pada saat ini Universitas Gunadharma sebagai perguruan tinggi swasta unggulan nasional memiliki dosen tetap sebanyak 1.430 orang 1.431 orang untuk lingkup perguruan tinggi swasta di Indonesia juga merupakan perguruan tinggi yang cukup banyak jumlah dosen tetapnya ataupun mungkin terbanyak saat ini di Gunadharma dosen yang telah memiliki sertifikasi dosen sebanyak 730 orang dan juga ini merupakan yang terbanyak saya kira di Indonesia untuk PTS tentunya Selain itu dalam acara ini Kepala LL Dikti Wilayah 3 DKI Jakarta Prof. Dr. Agus Setiobudi MSC juga memberikan sambutannya Dalam sambutannya Prof. Dr. Agus Setiobudi MSC menyatakan bahwa UG Technopark yang dikembangkan oleh Universitas Gunadharma merupakan terobosan inovasi yang patut dibanggakan Hadirin yang saya muliakan Perguruan tinggi dituntut untuk terus berlari kencang karena perubahan cepat saat ini membutuhkan sumber daya manusia unggul yang adaptif dan fleksibel Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini juga akan mengubah banyak hal dalam dunia pekerjaan Dalam 10 tahun ke depan sekitar 23 juta lapangan pekerjaan di Indonesia akan tergantikan dengan otomasi sistem cerdas dan robotik Namun hal tersebut melahirkan peluang untuk lahirnya pekerjaan baru sejalan dengan keterampilan dan kecakapan yang berbeda dari apa yang ada pada saat ini Perguruan tinggi harus menyiapkan lulusannya karena ketika mahasiswanya lulus dunia kerjanya sudah berubah Salah satu cara untuk memujudkan hal tersebut yaitu dengan bergandengan tangan dengan dunia kerja dunia usaha maupun industri untuk menyiapkan sumber daya manusia unggul dan inovasi dari perguruan tinggi Melalui kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Perguruan tinggi harus masuk dalam gerak kemajuan pembangunan sehingga mahasiswa masuk ke pertumbuhan industri kemajuan pertanian kemajuan pariwisata pusat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan pembangunan daerah Universitas Gunadharma merupakan salah satu perguruan tinggi swasta terbaik di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 Provinsi DKI Jakarta Selama 4 dekade berdiri Universitas Gunadharma terus memberikan sumbang sehnya bagi masyarakat Ada begitu banyak prestasi yang telah ditorehkan dan kontribusi yang telah dilakukan oleh Universitas Gunadharma baik nasional maupun internasional Universitas Gunadharma juga merupakan perguruan tinggi dengan akreditasi unggul yang memiliki kualitas lulusan dan tenaga pendidik yang mumpuni Pada 9 April 2021 yang lalu Universitas Gunadharma telah resmi meresmikan Yuji Teknopak yang berlekasi di desa Jamali Mulyasari kecamatan Mande Kabupaten Cianjur Yuji Teknopak merupakan kawasan terpadu sebagai penunjang kegiatan pendidikan manajemen, pembangunan, pengembangan teknologi, pertanian, dan pariwisata dimana tempat ini juga dapat menjadi fasilitas penelitian dan pengabdian masyarakat bagi dosen kuliah kerja nyata bagi mahasiswa juga edukasi akan teknologi tepat guna pada berbagai bidang ilmu yang dikembangkan hal ini merupakan sebuah terobosan inovasi yang patut kita banggakan bersama karena dengan dibangunnya Yuji Teknopak program kampus merdeka dapat diimplementasikan seperti pembelajaran di luar keras project based learning dan pengembangan kewirausahaan mahasiswa yang berbasis pada teknologi baik pemirsa info kampus akan segera kembali setelah beberapa pesan berikut ini selamat menikmati selamat menikmati